Berikut hasil lengkap pertandingan final Toyota Thailand Open 2024. Pertandingan ini disiarkan langsung oleh iNewsTV, SpotTV, serta YouTube BWFTV. Di sektor ganda putra, Satwik Sayraj Rangki Reddy dan Chirak Shetty unggulan satu asal India berhasil mengalahkan wakil China Chen Boyang dan Liu Yi. Rangki Reddy dan Chirak Shetty menang dua set langsung dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 46 menit. Dengan hasil ini, maka pasangan ganda putra India berhak menaiki podium tertinggi di perhelatan Thailand Open 2024, sekaligus menambah koleksi juara mereka pada tahun ini setelah sebelumnya mereka juga menjuarai turnamen French Open 2024. Sementara di sektor tunggal putri, Supanida Katetong unggulan enam wakil tuan rumah juga berhasil mengalahkan unggulan dua sal China, Hanyu dua game langsung. Supanida Katetong menang dengan skor 21-16 dan 25-23 dalam waktu 56 menit. Hasil ini membawa Supanida Katetong meraih podium tertinggi di Toyota Thailand Open 2024 di sektor tunggal putri, serta merupakan gelar juara pertamanya pada tahun ini setelah meraih gelar juara pada tahun 2023 di turnamen Yonex US Open. Di sektor tunggal putra, unggulan enam asal Malaysia Li Zijia berhasil mematahkan perlawanan wakil Hong Kong Engkalongangus dua set langsung. Li Zijia menang dengan skor yang cukup telak 21-11 dan 21-10 dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, maka Li Zijia berhak menaiki podium tertinggi di sektor tunggal putra, sekaligus merupakan gelar juara pertamanya pada tahun ini setelah sebelumnya meraih gelar juara pada perilatan Artik Open 2023 lalu. Sementara di sektor ganda campuran, Go Xinwa dan Chen Fanghui unggulan lima asal Cina berhasil membuat kejutan setelah sukses mengalahkan unggulan satu wasal tuan rumah, Decapol Povara Nukro dan Sapsiri Taira Tanacai. Go Xinwa dan Chen Fanghui menang melalui drama rubber set dengan skor 12-21, 21-12 dan 21-18 dalam waktu 1 jam 10 menit. Dengan hasil ini, maka ganda campuran Cina berhak menaiki podium tertinggi Telon Open 2024, sekaligus merupakan rehan juara yang pertama kalinya di Super 500 sejak mereka baru dipasangkan di turnamen ini. Di sektor ganda putri, Jongkolpan Kiti Tarakul dan Trawinda Prajogjai unggulan 1 wasal Thailand berhasil menang atas wakil Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahyapratiwi unggulan 3. Jongkolpan Kiti Tarakul dan Trawinda Prajogjai menang dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 43 menit. Hasil ini membawa pasangan ganda putri Thailand meraih podium tertinggi di Telon Open 2024, serta merupakan gelar juara Super 500 pertama mereka sejak dipasangkan 5 tahun lalu. Berikut hasil keseluruhan pertandingan final Toyota Thailand Open 2024, tuan rumah Thailand berhasil keluar sebagai juara umum dengan meraih 2 gelar juara dan 1 runner-up.